Bawaslu Pulang Pisau Sosialisasi Pengawasan Pemilihan, Siber dan Media Masa Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau melakukan sosialisasi pengawasan pemilihan secara tatap muka Pengawasan Siber dan Media Masa pada Pilkada Serentak tahun 2024, Kamis 17 Oktober 2024 Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan peran partisipasi masyarakat dan efektivitas pengawasan siber sebagai bentuk upaya strategi pengawasan dalam menghadapi ancaman siber yang berpotensi mempengaruhi jalannya Pilkada Serentak tahun 2024 Ketua Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau Zahrotul Mufida mengatakan Tujuan dan harapan pada kegiatan ini yaitu sosialisasi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Pulang Pisau saat tahapan kampanye yaitu melalui pengawasan siber dan media masa mencegah penyebaran berita waks, ujaran kebencian play campaign melalui media online atau medsos Diharapkan kegiatan ini dapat mengedukasi kaum milenial, gen Z maupun masyarakat luas untuk menjadi pemilih cerdas dengan selalu melakukan saring bila mendapatkan berita yang belum pasti kebenarannya Kami dari Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau melakukan kegiatan sosialisasi terkait pengawasan cyber dan media masa Jadi maksud dan ketujuan dalam kegiatan ini yang satu untuk sosialisasi terkait bagaimana sih pengawasan Bawaslu itu dalam pengawasi di cyber gitu ya, di media online maupun media masa dan juga yang kedua selain sosialisasi juga mengedukasi makanya kami memilih juga generasi milenial bagian C3 dan juga teman-teman dari media di dalam kegiatan jadi selain sosialisasi mengedukasi terkait data cara maupun mekanisme tentang pengawasan cyber dan media masa Kegiatan sosialisasi diikuti Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pulang Pisau berwakilan organisasi wartawan seperti PWI, JTI, IPJI, PPWI, IWO, SPRI, PWN, TPRI terta Radio H2FM Pulang Pisau Dari Pulang Pisau, Muhammad Yakin, Abengam TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi